Intro Oke lokasi di jarak Posisi kita di jarak di jalan Intro Viral rekaman video memperlihatkan sekelompok warga disebut menjara sembako bantuan untuk korban gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat Barang-barang diduga hasil penjarahan itu dibawa dengan sebuah kendaraan Rekaman video itu beredar di berbagai platform media sosial Sejumlah warga dalam video itu mengadang dan memberhentikan secara paksa kendaraan yang mengangkut bahan sembako ke Majene dan Mamuju Mereka mengambil paksa bantuan berisi sembako dan keperluan sehari-hari dari atas mobil Bahkan terlihat warga menyerang petugas berseragam oren dengan sebilah parang Beruntung saja, aksi brutal warga berhasil diredam Sementara, dalam video tersebut tak nampak ada petugas TNI dan Polri yang mengawal pendistribusian bantuan ini Kabit Humas Polda Sulawesi Barat Kombespol Samsuri Duan mengatakan Pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait beredarnya informasi penjarahan bantuan oleh warga di tengah jalan Perlu penyelidikan dulu terkait kejadian tersebut Kapan dan dimana terjadi, kami belum bisa memastikan Kata Kabit Humas Polda Sulawesi Barat Kombespol Samsuri Duan saat diwawancari Sabtu 16 Januari Mantan Kapolres Bulu Kumba ini meminta agar setiap yang memberikan bantuan Untuk korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Barat lebih hati-hati Selain itu, dia juga menyarankan kepada pihak yang membawa bantuan melapor ke Polsek Setempat untuk mendapat pengawalan khusus Disarankan agar setiap mobil yang akan membawa bantuan ke Mamuju Agar lapor ke Polres atau Polsek Setempat untuk mendapatkan pengawalan Dan bantuan bisa disalurkan secara terpusat di posko yang ada di belakang kantor Guberno Sulawesi Barat Jelasnya Oke, lokasi di Jara Posisi kita di Jara di Jalan Masuk bawah apa ini Soalnya masanya beringat sini Ini sudah beringat sekali ini Kalau boleh mungkin turun dulu ya Kalau gimana ini Bang? Tidak bisa Tidak bisa? Kalau begini tidak bisa Tapi maksudnya ambil lah searahnya itu Sebentar Segitu Soalnya Soalnya SoATHER Soalnya Soalnya